Intro Shalom adik-adik Apa kabar? Sehat, kuat, ceria, luar biasa Wah kelihatannya pada pagi hari ini Abang Moses ceria sekali nih Kenapa bang? Iya lah Inang Karena kan lagi merayakan Natal Inang Oh ya kalau begitu kita ucapkan juga Selamat Natal ya kepada adik-adik Selamat Natal adik-adik Ya pada minggu hari ini Nama minggu kita adalah Minggu setelah kelahiran Tuhan Yesus Minggu tanggal 27 Desember 2020 Nats kita dari Yesaya 63 ayat 7 Dan temanya bang? Dan tema kita menyebutkan perbuatan kasih setia Tuhan Ya jadi adik-adik Kita akan memulai ibadah kita Kita akan memuji Tuhan Dari lagu Selamat-selamat datang Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku Jauh dari surga tinggi kunjunganmu Selamat datangku ke dalam dunia Selamat datang Yesus Tuhanku Jauh dari surga tinggi kunjunganku Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia Damai yang kau bawa tiada taranya Salam salam Kita akan mulai ibadah kita Dengan doa Adik-adik yang di rumah Mari kita bersatu dalam doa Dipak tangannya dan tutup matanya Allah Bapak yang bertata di kerajaan surga Kembali kami mengucap syukur kepada kamu ya Bapak Atas berkat yang kau beri pada hari ini ya Bapak Ya Bapak, sementara lagi kami akan memulai ibadah kami Berkatilah ibadah kami ya Bapak Agar dapat berjalan lancar ya Bapak Ya Bapak, berkati juga lah orang tua kami Dimanapun mereka berada Berilah mereka kesehatan dan rezeki Hanya ini doa anakmu, amin Ya adik-adik Supaya lebih semangat Kita akan memuji Tuhan lagi Dan adik-adik semuanya ikut bernyanyi ya Dari buku ND Nomor 57 Nunga Jupang Musiari Pestahi Hatutubuni Tuhatta Jesusi Tuhat doi banasian surgoi Bebatu hitam Nunga Jupang Musiari Pestahi Nunga Jupang Musiari Pestahi Hatutubuni Tuhan Jupang Musiari Pestahi Tuhat doi banasian surgoi Me batuhi tau Ha sanga pon gide bata Dame-dame mani jolma Lassi rohani debata Ha jolma on musim Ya adik-adik duduk yang manis Kita akan mendengarkan firman Tuhan Siapkan hati kita Siapkan alkitabnya Supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Bang, kita panggil yuk Siapa yang akan memberikan khutbah Ayo Inang Inang pendeta Ya shalom Inang pendeta Oke shalom Inang Sebelum kita dengarkan firman Tuhan Adik-adik sekolah minggu kita berdoa dulu Kita bersatu di dalam doa Terima kasih Bapak di surga Atas kasih sayangmu yang kami rasakan Hingga kami boleh ada Beribadah bagimu saat ini Kami mau mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudusmu mengajari kami Agar kami mengerti kehendakmu Tuhan Dan kami dapat melakukan firmanmu Urapi hambamu yang menyampaikan firmanmu Agar apa yang disampaikan Boleh kami pahami Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Amin Iya Adik-adik sekolah minggu Kita akan baca firman Tuhan hari ini Ceritanya Khutbahnya diambil dari Yesaya pasal 63 Ayat 7 Inang bacakan demikian bunginya Doa pengakuan dan permohonan Israel Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan Perbuatan Tuhan yang masyur Sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel Yang dilakukannya kepada mereka Sesuai dengan kasih sayangnya Dan sesuai dengan kasih setianya yang besar Sampai di sana pembacaan firman Tuhan Sebelum saya sampaikan cerita Inang ambil boneka dulu Oke Adik-adik sekolah minggu Tema kita hari ini Menyebutkan perbuatan kasih setia Tuhan Tentunya Inang mau tanya nih Adik-adik sekolah minggu Pernah enggak kalian merasakan kasih Tuhan Kalau ini Butet Ini namanya Butet Kalau ini namanya Ucok Kalau Butet bagaimana Ya, saya, saya Pernah merasakan kasih Tuhan Oh Butet katanya Merasakan kasih Tuhan Bagaimana itu Butet Perasaannya yang dirasakan kasih Tuhan Oh aku 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 masih sehat Aku masih hidup sekarang Itu kan kasih Tuhan Oh benar Ternyata Kalau kita masih sehat Sama seperti Butet Tentunya kita juga merasakan kasih Tuhan Saya mau tanya ini Inang mau tanya nih Sama Ucok Ucok Bagaimana kau rasakan kasih setia Tuhan Kita kan baru Natal Inang Jadi Yesus datang ke dunia Dia lahir Itu kan tanda kasih Tuhan Oh iya benar Ternyata Kasih Tuhan itu Tetap nyata Bagi adik-adik sekolah minggu Termasuk bagi Butet Termasuk juga bagi Ucok Oke Jadi memang Kasih Setia Tuhan itu Dari dulu Sekarang Dan sampai selama-lamanya Tetap ada Kasih setia Tuhan itu Ditunjukkan Bagi bangsa Israel pertama Mereka rasakan Pada saat mereka diperbudak di Mesir Akhirnya Tuhan memakai Musa Melepaskan mereka Dari tanah Mesir Tadinya mereka diperbudak kekurangan makanan Kalau begitu Mereka kurus-kurus dong Inang Iya Mereka kurus-kurus Butet Enggak seperti Butet Butet kan badannya bagus Iya Aku badan aku bagus Iya Begitu Demikian juga Mereka seringkali kecapean Sakit-sakit karena kerja paksa Akhirnya Tuhan Menonton mereka Lewat Musa Itulah kasih setia Tuhan Tuhan menempatkan mereka Di tanah perjanjian Tanah kanan Di sana banyak Susunya Banyak Madunya Banyak berkat Yang Tuhan sudah sediakan Makanan lengkap Aman Nyaman Sama seperti kita juga Di tengah-tengah Kota Medan ini Aman Benar enggak Uco? Iya Aku kalau ibadah Enggak ada yang ganggu Terus Kalau setiap hari Aku juga dikasih mama Papa makan Oh iya Inang juga setiap hari makan Setiap hari inang makan Jadi karena itu Ya Kita juga bersyukur Apalagi kasih setia Tuhan itu Selalu ada Dan makin jelas Dia tunjukkan Bagi kita Itu yang selalu kita syukuri Makanya setiap tahun Kita Buat satu perayaan yang luar biasa Mengingat kasih setia Tuhan Apa itu? Yaitu Dia Allah kita datang ke dunia Menjelma menjadi manusia Menjelma menjadi manusia Dia lahir Untuk kita Lahir seperti Bayi Tapi Dia adalah Penyelaman kita Namanya siapa Butet? Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Uco namanya siapa Yang Kita rayakan itu Yang barusan kita rayakan Suka cita Yesus Yesus Oh Yesus Berarti sama Butet dengan Uco Sama-sama Tahu Kalau kasih Tuhan itu Semakin nyata bagi kita Pada saat Kedatangan Tuhan Yesus Yaitu Dia lahir Untuk kita Dia Mati Untuk kita Dia Bangkit Untuk kita Akhirnya Dosa-dosa kita Dihapusnya Maka kita Menerima Pengampunan dosa Dan kita Menerima Keselamatan Karena itu Kita wajib Juga menyebutkan Selalu Kasihnya Tuhan Yang begitu besar Enggak boleh Kita Diamkan Enggak boleh Kita lupakan Tetapi Terus menurut kita Menyebutkan Kebesaran Kasih Tuhan Perbuatan Kasih Tuhan Yang luar biasa Dalam kehidupan kita Dari dulu Sekarang Dan sampai Selama-lamanya Lewat sikap Hidup kita Harus kita tunjukkan Sama seperti Dalam Nats kita hari ini Nabi Yesaya Juga Berdoa Kepada Tuhan Dia Katakan Dia buat tekat Aku Menyebutkan Perbuatan Kasih Setia Tuhan Tentunya Dalam doa-doa Kita Sama seperti Yesaya Juga Selalu kita Sebutkan Bahwa Tuhan Itu baik Tuhan Itu selalu Kasih kepada kita Sayang kepada kita Peduli kepada kita Dan mau Menolong kita Jadi dalam Dua-dua kita Saya mau tanya Ini bagi Ada di sekolah Minggu Dan juga bagi Butet Dan Ucok Di sini Selalu gak Berdoa Dan mengatakan Bahwa Tuhan Itu baik Dan sayang Kepada kita Iya Oh iya Selalu Sebutkan Jadi kalau berdoa Bagaimana Kata-kata doanya Setiap Harinya Awal doanya Apakah kita Sebutkan Kalau Tuhan itu Baik Bagaimana Doamu Butet Kalau saya Inang Doa saya Terima kasih Tuhan yang baik Aku Mau memuji Oh Kalau begitu Doanya Bagus Tapi kan Terus juga ada Lagi kata-kata Doanya Selanjutnya Iya Ada juga Minta pengampunan Dosa Oh iya Bagus itu Minta pengampunan Dosa Demikian juga Mungkin Ada permintaan Permintaan Yang lain Contohnya Apa Minta Kesehatan Minta Umur Panjang Minta Rezeki Sama orang tua Benar gak Uco Ya Jadi Kita juga Harus selalu Dalam doa kita Kita sebutkan Tuhan itu Baik Tuhan itu Selalu sayang Kepada kita Jadi apapun Yang terjadi Bagi kita Makanya Harus kita sebutkan Perbuatan Tuhan Yang baik Dan gak boleh Dilupakan Itu juga Yang buat kita Selalu semangat Dalam hidup Karena gak Selalu kita Beruntung dalam hidup Gak selalu Sehat Gak selalu Mendapatkan Berkat Dari Teman-teman kita Atau dari orang tua Atau dari Tuhan Setiap hari Tapi Kadangkala Ada juga Yang membuat kita Nangis Susah Kira-kira Apa itu ya Apa itu Uco Sakit 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 Oh iya Sakit Kalau kita Sakit Kadangkala Kita Menangis Iya Kalau kita Sakit Kadangkala Kita Menangis Terus Kalau kita Lupa bahwa Tuhan Sudah pernah Menolong kita Bahwa Tuhan Itu baik Tuhan itu Sayang kepada kita Maka kita Akan Apa Akan takut Gak akan Berdoa lagi Putus asa Gak akan Mau berobat Lagi Tapi justru Diingatkan Kalau kita Sudah ingat Kasih setia Tuhan Maka kita Yakin Tuhan Selalu peduli Dengan kita Jadi karena itu Butet Dan Ucok Apapun yang Kalian alami Tetaplah Kalian Selalu Ingat Kasih Tuhan Dan yakin Kalau Tuhan Selalu Mau Peduli Dengan kita Jadi kalau Tuhan Sudah mau Memberikan Yang terbaik Bagi kita Dari dulu Sampai sekarang Apalagi dia Mau datang ke dunia Karena kasihnya Dalam Yesus Maka jangan pernah Lupa sama Yesus Ingat selalu Nama Yesus Dia yang baik Dia yang sayang Sama kita Dia gak pernah Melupakan kita Jadi karena itu Selalu Ingat Kebaikan Perbuatan Tuhan Dalam Kehidupan kita Apalagi nanti Dia akan sediakan Tempat bagi kita Mungkin tempat kita Sekarang udah enak-enak Kalau kita mau tidur Di tilam Atau di springbed Yang enak Atau kalau kita makan Ada sopnya Ada lauk pauknya lengkap Terus Kalau kita mau jajan Ada juga Tapi Enggak lengkap Ya kan adek-adek Enggak lengkap Nanti Tuhan Akan berikan Tanda kasihnya Kehidupan yang Tidak ada kurangnya Yaitu di sorga Kelak Jadi karena itu Yakinkan diri kita Pastikan diri kita Hidup selalu di dalam Tuhan Yesus Yang penuh kasih itu Yang selalu setia Menunjukkan kasihnya Kepada kita Maka kita akan selalu bangga Punya Tuhan Kita Seperti itu Jadi karena itu Selalu bersuka cita Tetap semangat Apalagi kita mau Melewati tahun ini Kita mau memasuki Tahun yang baru Tahun berapa itu Tahun berapa itu Ujok Tahun 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 Dua ribu Dua ribu Dua ribu Dua puluh satu Oh iya Tahun Dua ribu Dua puluh satu Nanti Dapat tahun yang baru Tentunya semangat yang baru Suka cita yang baru Dan kita yakin juga Walaupun masih ada corona Tapi kasih Tuhan Pertolongan Tuhan Tetap ada Bagi kita Iya Iya Itu harapan kita Jadi mulai sekarang Kita terus dalam doa Kita terus dalam pujian Menyebutkan Tuhan itu baik Tuhan itu baik Tuhan itu selalu setia Tuhan itu penuh kasih kepada kita Karena itu selalu puji nama Tuhan Sebutkan nama Tuhan Tetapi Enggak hanya memuji nama Tuhan Menyebutkan kebaikan Tuhan Bagaimana selanjutnya Tunjukkan juga Bahwa kita juga kasih kepada sesama Bagaimana contohnya Kalau kita kasih kepada sesama Ya Bagaimana butet Kita mau Peduli ke mereka Kalau kita punya jajan Teman kita gak punya jajan Maka kita bagi Oh iya Pernah gak kamu bagi Jajananmu sama Ucok Pernah gak Cok dikasih Ya Cok pernah dikasih Ia pernah hinang sekali Oh iya Jadi berarti kalian sahabatan Anda baik Peduli satu dengan yang lain Apalagi Kalau contohnya butet Dia Enggak punya Contohnya Wang jajan Dia enggak bisa beli sesuatu Tapi Ucok punya Ada dua kuenya Dibagi Kemudian Kalau contohnya Butet Diganggu orang Bagaimana sikapmu Ucok Kalau kamu mengasihi butet Aku bantu inang Aku bantu dia Aku bantu dia Terus Aku tolong dia Aku jagai dia Iya Jadi kalau Kita Mau juga hidup Menunjukkan kasih Tuhan Perbuatan Tuhan Maka kita juga mau Peduli kepada yang lain Memperhatikan yang lain Begitulah Pertanda kita sudah mengakui Perbuatan kasih setia Tuhan Yang besar Jadi mari Kita tetap semangat Dalam hidup Bahwa kita Sudah Dikasihi Tuhan Dan terus Dikasihi Tuhan Dan sampai Dia datang Kedua kalipun Nanti kita akan Diberikan Kasihnya yang Sempurna Disediakan tempat Kita di sorga Huri Kita nanti Ada di Sorga Ya di sorga Nanti kita ada di sorga Kita bersyukur Kasih setia Tuhan itu Dari dulu sekarang Sampai Selamanya Jadi jangan pernah Lupa Nama Yesus Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Ternyata Yang cukup Yang cukup bagi kami Dan menolong kami juga Dalam perjalanan hidup kami Engkau juga berkati Orang tua kami Sehingga orang tua kami Juga dapat memenuhi Kebutuhan kami Anak-anaknya Terima kasih Tuhan Buat Sapaan Pirmanmu Dan biarlah juga Engkau berikan kami Kesehatan Semuanya Sekolah Minggu Dan orang tua kami Dan bahkan Para guru-guru Sekolah Minggu Para pelayan Gereja kami Tanjung Sari Supaya kami Dapat menjalani Tahun yang baru Tahun 2021 Dalam keadaan sehat Terima kasih Bapak Dalam Yesus Kristus kami Berdoa Amin Iya Kita Akan tutup Ibadah kita Tapi sebelumnya Pasti ada Warta jemat dulu Ayo Abang Moses Sama Inang Samosir Ada enggak Warta jemat kita Silahkan Iya Adik-adik Warta kita Minggu ini Yang pertama Adik-adik Masih ingat Dengan Celengan Adik-adik Celengan Yang sudah Adik-adik Serahkan Yang sudah Adik-adik Menyerahkannya Sudah Diserahkan Ke Panitia Pembangunan Pada Malam Natal Tanggal 19 Desember 2020 Yang lalu Namun Namun Bagi adik-adik Yang masih Celengannya Disimpan Di rumah Belum Diserahkan Inang Harap Dan Abang Harap Boleh Diserahkan Kembali Sesuai Dengan Guru Horongnya Masing-masing Adik-adik Masih Diterima Karena Supaya Menambah Sumbangan Sumbangan Pembangunan Untuk Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Perkantoran Dan rumah Dinas HKBP Tanjung Sari Adik-adik Yang kedua Adik-adik Kita Sudah Berada Di Ujung Tahun 2020 Untuk Minggu Depan Sudah Masuk Tahun 2021 Adik-adik Untuk Tanggal 3 Januari Minggu Depan Ibadah Online Sekolah Minggu Ditiadakan Jadi Adik-adik Boleh Beribadah Online Bersama-sama Dengan Orang tua Masing-masing Di rumah Masing-masing Nah Tanggal 10 Januari 2021 Kita Sudah Mulai Lagi Sekolah Minggu Live Streaming Jadi Dimulai Jam Sembilan Pagi Jangan Lewatkan Ya adik-adik Untuk Tahun Depan Adik-adik Mulai Ibadah Secara Live Streaming Jam Sembilan Pagi Jangan lupa Ingatkan Orang tua Kita Masing-masing Terus Apa lagi Abang Untuk Persembahan Jangan Jangan lupa Jangan lupa Ya adik-adik Dimasukkan Amplop Baru dikasih Sama Sintuanya Masing-masing Sektor Iya Kita akan Mengumpulkan Persembahan Kita akan Bernyanyi Dari lagu Kidung Jemaat 344 Ayat 1 Dan 2 Ingat Akan Nama Yesus Ingat Nama Yesus Kau yang Susah dan Sedih Nama Itu Menghibur Mana Saja Kau Pergi Indah Namanya Pengharapan Dunia Indah Namanya Suka Sorga Yang Baka Bahwa Nama Tuhan Yesus Itulah Perisaimu Bila Bila Datang Percobaan Itu Yang Menolongmu Indah Namanya Pengharapan Dunia Indah Namanya Suka Suka Sorga Yang Bakar Marilah Marilah kita Sama-sama Menaikkan Doa Bapak Kami Yang Di Surga Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahtera Amin 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 Selamat hari Natal Adiak Gedik. Selamat hari Natal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semoga sehat selalu. Kita nyanyikan sama-sama ya. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tahun baru. Sejadah. Sejadah. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Terima kasih.